Putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus bakal cawapres Kualisi Indonesia Manju Gibran Raka Bumingraka menyebut belum ada pembicaraan soal dirinya akan bergabung ke Partai Golkar. Menurut Gibran, belum ada pembicaraan bahwa ia bakal menjadi kader Partai Golkar. Golkar merupakan partai pertama yang menyatakan dukungan kepada Gibran Raka Bumingraka sebagai bakal cawapres pendamping Prabu Subianto. Di PDIP kan sudah tidak ada, sudah pamit kalau sekarang apakah akan berlaku ke Golkar atau seperti apa? Belum ada pembicaraan sepertinya. Hingga kini Gibran Raka Bumingraka masih santer disebut akan dikuningkan oleh Partai Golkar. Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto menyebut resminya Gibran bergabung ke Golkar tinggal menunggu waktu. Menurut Erlangga, yang paling penting adalah Gibran sudah diumumkan di Rapimna sebagai cawapres. Nah itu ada waktunya nanti. Sabar-sabar dulu. Pasti ya Pak ya, apa gimana nih Pak? Ya sabar-sabar dulu aja. Nanti hari ini acaranya tunggal, ulang tahun. Tapi yang diberangkan pada Mas Hasto itu benar Pak? Iya Pak. Apa itu? Katanya Pak, Bapak sudah hilang kayak Mas Gibran itu akan jadi kuning itu loh Pak. Iya Pak. Kalau dengan Mas Hasto kan komunikasi lancar, tanya lagi ke Mas. Sebelumnya sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyatakan meski belum mengembalikan kartu tanda anggota KTA, Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP. Sejak diusung, Partai Golkar menjadi Bacawa Pres Prabowo. Hasto mengaku sudah ditelepon langsung oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto bahwa Gibran sudah dikuningkan. Sudah menerima telpon dari Mas Erlangga saat itu Ketua Umum Golkar bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan. Maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Artinya dipecat Pak? Ya suratnya sudah dikirimkan, ya artinya etika politik harus dipenuhi. Artinya Mas Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Buan, ya itu artinya pamit untuk dicalonkan dengan Partai Gerindra dan Partai Golkar. Kepastian kepartaian Gibran masih menjadi teka-teki karena hingga kini bakal jawab pres pasangan Prabowo itu membantah kabar bakal bergabung dengan Partai Golkar. Gibran menegaskan belum ada pembicaraan dengan Partai Golkar.